tapi kalau balik lagi ya Allah ya emang sebelum lahir juga kita mudah ditentuin begini oh udah beres tenang tuh hidup jadi ngaji tawahid itu fungsinya buat menenangkan hidup menenangkan hati itu tuh jadi orang yang kau iradah dicabut kerajaan, dicabut kekuasaan atas orang yang kau iradah begitu, kadang di atas kadang di bawah Allah itu tiap hari lakunya sepanjang masa Allah itu berada dalam sesuatu ada orang nanya begini, ditanya gitu isya'nu kelakuan Allah apa sekarang yang ditanya itu Abu Hanifah Abu Hanifah, waktu itu di zaman Abu Hanifah, Abu Hanifah jago tawahid masih kecil, jadi gurunya Imam Hamad, Puyang pas lagi mau ngaji Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gurunya lagi pusing galau guru kenapa sih kenapa gurunya kenapa guru saya lagi pusing nih ulama di kalahin semua ribuan ulama gak ada yang bisa jawab kenapa? ada kaum dahri ya kaum dahri, kaum ateis ngasih pertanyaan yang bikin Puyang kita-kita ini begitu tuh yang antara pertanyaannya Allah itu adanya dimana? kedua emang bisa sesuatu yang gak ada awalnya yang gak ada akhirnya tapi ada yang ketiga dia nanya lagi apa sekarang Allah? Abu Hanifah masih kecil bocah cuma saya bingung nih Abu Hanifah namanya No'men Abu Hanifah ngimpi saya semalam ngimpi tong ngimpinya apa? ada pohon dimakan babi habis tuh pohon makan babi tapi dari pohon tuh keluar macan dimakan tuh babi kata Abu Hanifah udah ayo anterin saya guru ke masjid kumpulin kumpulin sama Abu Hanifah ulama-ulama yang gak bisa jawab mau kasih PR mau konferensi lagi kumpulin kumpulin semua Abu Hanifah yang jawab semua masih kecil Abu Hanifah cerdas akhirnya pertanyaan mulai diajukan jawabannya Abu Hanifah yang jawab Abu Hanifah jawabnya pertama dimana adanya Allah? katanya Allah itu ada menurut kalian mereka kata ya gak ngakuin yang ngelemparin pertanyaan ke kita halusun akhirnya kata Abu Hanifah yang tuh tau susu susu sapi iya ada lemaknya gak? ada dimana coba lemaknya? di atas, di tengah, di bawah bingung tapi adanya ada dimana? coba tunjukin ada di ataskah, di bawah, di tengah, dimana nyerah kalah yang kedua emang bisa ada emang sesuatu yang gak ada awalnya gak ada akhirnya tapi ada sesuatu itu ada awal ada akhir kayak kita ada awalnya ada akhirnya masa ada sesuatu yang tidak ada awalnya tapi ada dan tidak ada akhirnya tapi ada atau Abu Hanifah? coba tanganin teh coba tanganin teh gini jempol ada gak jempol? ada di awal itu ada ada awalnya gak jempol? gak ada itu jempol gak ada awalnya tapi ada kan? ada klingging ada akhirnya gak? habis klingging apa? enggak ada tapi ada kan? ada nyerah lagi bukalah dimakan macan itu akhirnya dinanya lagi kenanya dimimbar nanya dimimbar terus pertanyaan terakhir lagi ngapain Allah sekarang? kata Abu Hanifah enak banget nanya di atas mimbar ente kan udah kalah turun-turun kata Abu Hanifah ente udah enak banget sekarang gantian anak naik-naik ente kan gak bisa jawab anak naik-naik bisa jem ente gak bisa jawab yaudah langsung turun turun naik jawabannya adalah sekarang Allah lagi naikin saya dan nurunin ente tuh nyerah dia masuki selama Abu Hanifah tuh macan Abu Hanifah masih kecil udah jawab tohid ngaji tohid tuh begitu tuh jadi mau menghilangkan kesubatan hukumnya Fardu Kifaya daf'u syubah menolak kesubatan kesubatan akidah tuh hukumnya Fardu Kifaya jangan enteng-enteng jangan kita terlenang gak ngaji tohid gak ngaji tohid jangan puyeng-puyeng orang kalau kalau sesat semua tanggung jawab tokoh ulama'nya tanggung jawab masyarakatnya ada orang tentang tohid blinger pusing pada sesat akidahnya pada ahli bid'ah jadi ahli bid'ah gara-gara kagak ngaji akidah halusunah wal jama'ah pada ahli bid'ah semua jadinya tuh kebid'ahan kalau sudah nempel di hati sulit kekufuran bisa hilang tapi kebid'ahan susah lama katakan begitu kalau bid'ah sudah nempel di hati susah begitu tuh itu ya biar faham begitu tuh begitu jadi tiap hari Allah itu melakukan apa yang dilakukan Allah ngapain ya begitu kadang ngasih orang kaya jadi orang miskin nurunin rajat naikin rajat ngasih orang sehat ngasih orang sakit ngawafatkan tuh gak paham gitu ya tuh semuanya gak lepas dari kudrot irodat kodiron murid kalau kita udah paham nih kodiron murid sudah kita hidup tenang biar dikal khair di genggamanmu di kekuasaanmu lah segala kebaikan kita minta biar kita ini dikudrot sama Allah dikudrot dikasih taufik dikudrot menjadi orang baik begitu karena Allah mampu memelesetkan orang dengan sekejap bal'am bin baura ahli ibadah ulamanya ban israel sekejap langsung kufur Allah maha mampu gak pandang keturunan siapa amaliyahnya apa kalau Allah mau peleset pelesetin peleset kita sekejap makanya kita harus takut sama Allah takut dipelesetin itu ya itu tuh Allah maha biar dikal khair ya Allah biar dikal khair di genggamanmu segala kebaikan minta sama Allah minta apa aja minta mudah-mudahan kita diberi rizki akhir batinnya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dikudrot menjadi orang-orang salih dikumpulin dikumpulan orang-orang salih karena Allah maha mampu iblis itu sekejap langsung jadi mal'un ila yaumid din dilaknat sampai hari kiamat sekejap doang segera sombong ada sedikit sombong doang sama Nabi Adam oh gah musuh juga sama Nabi Adam begitu tuh begitu Allah maha mampu nah kita ini tahu gak kita ini ditakdirkan jadi orang salih apa jadi penjahat apa kita ini meninggal su'ul khatiman apa meninggal su'ul khatiman gak tahu itu goib semua sedangkan Allah maha mampu tenang kita ma keturunan misalkan tenang kita ma turunan turunan apa turunan tukang beca turunan beca enak tuh turunan tukang beca tuh paling enak agak capek jangan terlena karena Allah maha Allah maha bisa membolak-balikan keadaan sekejap kadang-kadang di itu kerja di ini di itu kerja di ini takut kita gak tahu kita nih bakal diapain sama Allah makanya itu masih baik kita minta dengan kita Ya Allah Ya Allah dengan kemampuanmu dengan kekuasaanmu terhadap segala sesuatu ampuni aku syekhnya dosa Jangan kau hisap aku begitu tuh jadi itu doa itu doanya di dalam kitab di situ diterangkan ya diserangkan disitu begitu 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 tuh syekh itu sesuatu sesuatu dosa apa aja yang gede yang kecil minta diampuni kau mahkuasa Ya Allah mahkuasa ngampunin dosa saya ampuni Ya Allah dosa besar dosa kecil dosa yang sedang dosa yang belum saya lakuin ampuni Ya Allah gitu minta gitu dosa yang sesudah yang sedang yang akan mudah-mudahan diampuni begitu tuh minta Allah maha mampu begitu tuh begitu tuh kalau orang ngewiridin ya khadir ya khadir ada gak ya khadir ya khadir dia akan kuat ngadepin segala sesuatu bisa ngerubin musuh gitu ya khadir ya khadir gitu gitu namanya aja kalau diwirid begitu apalagi ditanam di hati keyakinan ini kita ngewirid asmaul khusnah aja ada khususiatnya ada sir khususiat bagaimana kalau ini akidah kita tanamkan di hati ini akidah kita taruh di lubuk hati yang terdaram Allah maha mampu jangan putus asa kalau udah bersandar sama Allah yang maha mampu jangan putus asa Allah maha mampu jangan ini ya udah dah begitu jangan Allah maha mampu dan kemampuan Allah itu tidak ada yang membandingi satu pun tidak ada walaupun kita dimusuhi seribu musuh dimusuhi semua orang membenci kita biarin begitu jangan putus asa jangan mundur Allah maha mampu begitu tuh yakin sama Allah yakin tapi jangan melemah Allah maha membolak balik keadaan kalau kita mundur kalah kalau kita maju dengan keyakinan kita terhadap kaunuhu khadiran menang begitu kaunuhu khadiran tenang Allah maha kuasa lumer orang kalau bertauhid lumer orang masang susuk aja kalau ngaji tawhid pada lepas gak perlu dilepasin lepas deh ngaji tawhid lepas pada susuknya apalagi ya karena kita berpegang bergenggam sama uzat yang maha kaunuhu khadiran kaunuhu khadiran bukan hanya diaji dibaca tapi diakini difahami apa yang dikudrat apa maksudnya kudrat bagaimana si kudrat Allah begitu tuh harus paham gitu harus paham ada wiridanya tuh ya yang buat itu tuh buat itu buat itu menjebarin gitu tuh itu buat buat mukul buat nunjuk tapi jangan buat dolim gak boleh ya muridun yang maha menentukan jangan berkendak yang maha menentukan tuh murid menentukan apa yang ditentukan segala sesuatu kalau bahasa sekarang atau bahasa simpelnya kodok kalau kodil tuh yang yang mengkudrat atau bahasanya yang mentakdirkan kalau murid yang mengkodok sesuatu irodah itu bahasa lainnya kodok berarti yang mengkodok kita nih baik buruk ini Allah apapun yang terjadi udah yakin sebelum kita dilahirkan sudah ditentukan ujian kita sudah kadarnya sudah rezekinya sudah ajalnya sudah amalnya sudah semua sudah rapih cuma kita yang maras miris yang kita khawatirin kita ini meninggal dalam keadaan apa itu yang kita takutin ibadah dari kecil sampai gede tahun-taunya sudah mau meninggal tetuanya memakin legedemen gitu ya ada orang dari lahir dari lahirnya bengal banget pas udah mau meninggal 10 tahun jadi bener agak tahu kita ini yang mana nah semua itu ada di kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita mau gak kita ditentuin jadi penjahat oh gak emang walaupun emang itu sudah yakin kita harus beriman baik dan buruk udah ketetapan Allah tapi saya gak mau ditetapin yang jahat makanya Nabi berlindung wakini syarramah lindungi aku jaga aku daripada buruknya kudamu itu walaupun benar segala sesuatu ini Allah yang ketukun tapi ini gak mau Allah gak reda sama hambanya melakukan kekufuran kemaksiatan walaupun dirodah ada sesuatu dirodah tapi tidak diridoin dikendak ya sama Allah ada dikudrat tapi gak diridoin sama Allah jangan sampai diri kita begitu diadakan di jalur yang masyad diadakan di jalur yang tidak diperintah Allah diadakan di jalur yang dimurka jangan sampai kita mah mudah-mudahan kita dipelihara semua ya dengan ngaji tawahid nih mudah-mudahan kita dipelihara semua dohir batin iman serta amalnya amin ya rabbal alamin sami'un basirun Allahu alam besar Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.